Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasan ogenki desu ka Nihongo gambaro desu Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara cepat mempelajari cara membaca huruf kanji ya diingat disini pelajaran kali ini adalah memfokuskan pada latihan agar bagaimana bisa mengusahai dengan cepat membaca huruf kanji jepang. Jangan lupa like, subscribe dan share untuk mendukung channel saya disini saya menggunakan file-file kanji yang saya dapatkan dari buku basic kanji 1 seperti Minasan yang lihat di layar ini disini sudah ada 70 kanji yang sudah saya edit di dalam Microsoft Word berbentuk kotak-kotak sebanyak 70 buah disini ada 2 file yang akan saya bagikan ke Minasan. File yang pertama ini dilihat ada cara baca dan ada artinya semua 70 nah yang kedua file yang kedua ini tidak ada cara baca dan tidak ada artinya kenapa sih harus ada 2 file ini ya jadi sebelum latihan menggunakan file ini jadi ini ada 70 kanji ini sebelum dilatih kita kita berlajar dulu menggunakan file yang pertama ya jadi dilihat disini kan ada cara bacanya hi artinya matahari nihong artinya jepang ichiobi artinya hari minggu tsuki artinya bulan ichi gatsu artinya januari nah disini ada yang menggunakan kunyomi dan ada yang menggunakan onyomi penggunaan perbedaan onyomi dan kunyominya kita kesampingkan dulu yang penting kita bisa membaca huruf tersebut dengan ya apabila dikombinasikan dengan huruf kanji yang lain jadi langkah pertama minasang ya pelajari cara baca dan arti dari huruf kanji di file yang ini semuanya sudah dihafalkan baru minasang latihan menggunakan file yang ini ya nah ini sama kanjinya semua sama kanjinya semua sama file yang ini file kanji ini saya susun berdasarkan basi kanji bab 1 sampai 4 jadi kalau minasang yang ingin belajar cara menulisnya silahkan gunakan buku basi kanji atau buku yang lain yang ada dan buku yang saya gunakan sebagai referensi adalah basi kanji nah ini bab 1 sampai bab 4 minasang ya jadi dengan hanya satu lembar bisa belajar sampai 4 bab satu buku ya menurut saya lebih cepat belajar seperti ini karena apa? karena kita tidak perlu membuka berlembar-lembar buku membuka berlembar-lembar kartu cukup dengan satu lembar bisa langsung mempelajari 70 huruf kanji 70 kosa kata kanji ya mungkin huruf kanjinya hanya ada 20 sampai 30 nah sisanya gabungan huruf kanji membentuk kosa kata bagaimana cara belajarnya? ya kita lihat cara belajarnya seperti ini ya hafalkan dulu cara bacanya dan seterusnya sampai honto baru setelah sudah hafal cara membacanya sekarang menghafalkan artinya hi matahari nihong jepang nichiyobi hari minggu suki bulan ichigatsu bulan januari ikagetsu jangka waktu satu bulan ki pohon muklyobi hari kamis yama gunung dan kazang gunung berapi terus dilakukan sampai nomor 70 ya sampai kanji yang ke 70 setelah selesai hafal cara baca dan artinya lalu gunakan lembar yang kedua untuk latihan ya lembar kedua ini usahakan ketika latihan tidak melihat lembar pertama yang ada cara baca dan artinya latihannya bagaimana latihannya seperti ini langsung saja ya boleh minasang menyebutkan kanjinya saja boleh berserta artinya biasanya saya latihannya itu menyebutkan kanji dan menyebutkan artinya juga ya kita mulai latihan bersama-sama ya hi matahari nihong jepang nichiyobi hari minggu suki bulan ichigatsu bulan januari ikagetsu satu bulan ki pohon mokuyobi hari kamis yama gunung kazang gunung berapi kawa sungai ta sawah suideng sawah hito orang sanin tiga orang nihongjing orang jepang kuci mulut jinko populasi iriguchi pintu masuk deguchi pintu keluar kuruma mobil densha kereta mong gerbang senmong jurusan hi api kayobi hari selasa mizu air suiyobi hari rabu okane uang kinyobi hari jumat suci tanah toci sebidang tanah doyobi hari sabtu ko anak dan si anak laki-laki josi anak perempuan onna perempuan kanojo pacar perempuan atau dia perempuan manabu mempelajari kako sekolah daigaku universitas ikiru hidup umareru dilahirkan sensei guru gakusei siswa sakini duluan atau terlebih dahulu sensei guru senjitsu kemarin watashi saya shiritsu daigaku universitas swasta rainen tahun depan kotoshi tahun ini uwe atas agaru naik jousu pintar shita bawah heta tidak pintar sagaru turun naka tengah ichinichiju satu hari penuh chugako smp oki besar daigaku universitas taishetsu penting chisai kecil shogako sd hong buku honjitsu hari ini yamamoto saudara yamamoto honto sungguh sungguh atau benar jadi begitu minasang cara berlatihnya terus diulang berkali-kali setiap hari sampai benar-benar semuanya bisa hapal jadi perlu proses pengulangan yang berkali-kali jadi tidak bisa sekali belajar langsung bisa tapi perlu proses berkali-kali seterusnya nanti akan saya update terus ini kanji lembar pertama terdiri dari bab 1 sampai 4 basi kanji dan selanjutnya nanti akan saya upload terus lembar kedua sampai satu basi kanji full selesai ya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share untuk mendukung channel saya arigatou gozaimasu ja matane